Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amal ba'ad Baiklah pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan membongkar kedok dukun Yang menyamar jadi ustadz atau kiyai atau habib dan sebagainya Saat ini banyak modus dukun Berkedok ustadz, kiyai atau habib Terutama mereka yang mampu atau mengaku-ngaku Mampu menerawang atau melihat hal-hal goib Manusia tidak memiliki kemampuan melihat jin dalam bentuk aslinya Karena Allah SWT berfirman Ya Bani Adam لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزئوا أنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما إِنَّهُ يَرَوْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَلْنَا شَيَاتِينَ أَوْلِيَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Hayo anak Adam Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapak kamu dari surga Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya Untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya Sesungguhnya ia iblis atau setan Dan pengikut-pengikutnya Melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tak bisa melihat mereka Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu Pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Ada pun ciri-ciri dukun Yang berpura-pura menjadi ustad, kiai atau habib adalah Yang pertama Memberikan benda dari bulu bintang atau tali Yang ada bundalanya atau simpul-simpulnya Yang kedua Memberikan barang-barang untuk ditanam dalam tanah Bahkan ditanam dalam tubuhnya Yang ketiga Memberikan kertas-kertas Bertuliskan mantra-mantra Dan memberikan dupa untuk dibakar pada waktu terbenamnya matahari Terbit matahari atau waktu siang hari Yang keempat Menuliskan untuk pasiennya huruf-huruf lepas pada bejana Pada piring atau keramik Atau pada potongan-potongan kayu dengan material tertentu Yang bisa dicairkan atau dengan wangi-wangian Lalu ia memerintahkan orang yang datang kepadanya Agar mencairkan dan meminumnya Yang kelima Memberikan sebotol air yang didalamnya ditaruh sebagian kertas yang bertuliskan mantra-mantra Dan permohonan bantuan kepada setan Lalu menyuruh pasien mandi dengannya Di tempat yang tidak terurus atau perkuburan yang sudah ditelantarkan Yang keenam Seringkali di rumah dukun Ditaruh pasir Ditaruh tanah, pasir Kemudian di sekitar pasir itu Dibuat lingkaran dari karet Dan pasien itu Sudah dijadikan sebagai kesepakatan antara dukun Dengan setan-setannya Yang ketujuh Menghidangkan minuman, kopi, teh, sirup Kepada pasien Yang sebenarnya sudah dimenterai Yang kedelapan Membaca telapak tangan dan garis-garis wajah Yang kesembilan Dukun menaruh kerikel rumah kerang Biji kurma atau biji gandum Di atas kulit binatang buas Atau di atas sepotong kain Yang khusus ditenun untuk melakukan praktek tersebut Yang kesepuluh Menuangkan cairan timah di sebuah wadah Sengaja dicairkan Kemudian diletakkan di depan pasien Lalu dimantra-mantrai Kesebelas Memberikan cincin yang diukir dengan sebagian simbol Dan mantra dengan bahasa cincin sudah diisi Atau diberikan sesuatu Yang terakhir Yang kedua belas Menampakkan simbol pengobatan Untuk menipu orang awam Dan orang-orang bodoh Seperti obat-obat dokter Bacaan-bacaan Yang disahariatkan Demikianlah Ciri-ciri dukun Yang menyamar Dari ustaz Atau kiai Atau habib Kenalilah ciri-cirinya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!